Mabit di Musdarifah, ini Iba'a Fardu atau Kewajiban Haji yang kedua, adalah Mabit di Musdarifah. Dan Musdarifah ini adalah sebuah tempat yang berada di antara Masjidil Haram dengan, di antara Mina dan Arofah. Jaraknya dari Masjidil Haram ini sekitar 7 km. Dan Musdarifah ini adalah termasuk di antara Tanah Haram. Jadi memiliki keistimewaan-keistimewaan tidak boleh untuk mengambil barang temuannya, tidak boleh ditakuti hewan-hewan yang di sana, tidak boleh ditebang rumputnya, tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dicabut rumputnya. Maka barang siapa yang melakukan larangan-larangan ini, maka dia terkena kafarot atau dam nantinya. Maka Musdarifah ini adalah, kita Mabit di Musdarifah ini adalah ketika kita selesai dari melaksanakan wukuf di Arofah. Jadi Mabit di Musdarifah ini dikerjakan pada malam ke-10 bulan Dulhijjah. Jadi malam lebarannya. Setelah Jemaah Haji melaksanakan wukuf di Padang Arofah, maka kemudian setelah selesai, setelah sholat, setelah mendekati maghrib, maka kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Musdarifah untuk Mabit, untuk menginap di Musdarifah. Mabit di Musdarifah ini termasuk di antara kewajiban haji. Maka jika ditinggalkan tanpa udur, pelakunya harus membayarkan dam. Jadi karena ini, Mabit di Musdarifah ini adalah termasuk kewajiban haji, maka orang yang meninggalkan Mabit di Musdarifah, maka orang tersebut, dia harus membayarkan dam. Dam itu apa? Dam ini adalah menyembeli hewan berupa domba di tanah haram. Jadi ketika kita tidak mampu untuk Mabit di Musdarifah. Dan Mabit di Musdarifah ini, kata para ulama, bagi orang-orang yang mereka karena tidak mampu, atau terlambat ketika melaksanakan wukuf di Arofah. Karena Nabi memberikan waktu untuk wukuf di Arofah ini adalah sampai terbenam matahari. Dan jarak daripada Arofah sampai ke Musdarifah ini, ini sekitar 12 kilo. Orang kalau jalan normal, tidak ada halangan. Jalan normal biasanya 1 kilo itu sekitar 12 sampai 15 menit. Dalam kondisi normal tidak berdesak-desakan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka di sana ada jutaan manusia. Ada yang jalannya, tentu kita jalan dengan komposisi berdesak-desakan ini, akan berbeda dengan normal. Maka kalau kita normalnya berjalan 1 kilo itu 12 sampai 15 menit, kalau dalam posisi seperti ini, dengan orang yang sangat ramai sekali, mungkin bisa 1 kilo itu 20 sampai 30 menit, bahkan bisa lebih. Ini 12 kilo. Berarti bisa sampai berjam-jam. Ini kalau kita jalan kaki. Kalau kita naik kendaraan, naik bis, maka tentunya bisa lebih lama lagi. Maka kata para ulama, bagi orang-orang yang mereka memiliki uzur, seperti maka cukup bagi mereka untuk melintasi arofah saja. Yang paling utama tentunya adalah kita mabit, menginap sebagian besar malam kita, minimal sampai dari waktu maghrib, sampai waktu pertengahan malam. Ini adalah waktu yang paling afbol. Namun kalau tidak bisa, karena kondisi tadi, kita mengalami macet, atau ketika naik bis tadi kita mengalami macet, atau karena memang tidak memungkinkan. Ya, maka kemudian, kata para ulama, maka diperbolehkan bagi jamah haji itu, itu untuk melintasi saja, hanya lewat saja. Ini sudah mencukupi untuk mabit di musdarifah. Bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur, ya seperti orang yang sengaja, saya males ke musdarifah, macet-macetan di sana, mendingan saya menunggu di arofah, kemudian, nanti setelah itu saya pergi ke Mina, langsung lempar jumrah. Maka orang seperti ini, kalau seperti ini, maka dia wajib untuk membayarkan dam, yaitu menyembeli, satu ekor domba atau kambing di tanah haram. Bermalam di musdarifah ini dilakukan setelah hukuf di arofah dan diam di sana sampai terbit fajar. Sebagaimana hadith Nabi, Anan Nabi SAW, Atal Musdarifah, Fasala Bihal Maghrib, Wal Isya, Wa Taji'a, Hatta Iza Tola Al Fajr, Salal Fajr. Dalam hadith Zabir, Nabi SAW, beliau mendatangi musdarifah, dan beliau menjamat antara maghrib dengan Isya, dengan jamaat ta'khir. Kemudian beliau berbaring, sampai terbit fajar, kemudian melaksanakan solat subuh di sana. Ini yang paling afdol. Jadi paling afdolnya adalah sampai melaksanakan solat subuh. Namun barang siapa yang tidak bisa, dan meninggalkan musdarifah sebelum tengah malam, dan tidak kembali lagi ke musdarifah, maka dia wajib untuk membayarkan dam. Jadi batas latunya adalah minimal sampai tengah malam. Kalau sampai tengah malam, sebelum tengah malam, jam 11, kemudian dia meninggalkan musdarifah, dan tidak kembali ke musdarifah lagi, maka orang ini wajib untuk membayarkan dam. Itu menyembelih satu ekor domba atau kamping di tanah haram. Namun kalau mamanya, datang ke musdarifah, sampai di musdarifah jam 8, kemudian jam 10 kita meninggalkan musdarifah, setelah itu, kita kemudian kembali lagi. Jam 11 kita kembali ke musdarifah, maka kita tidak membayarkan dam. Namun kalau kita pergi meninggalkan musdarifah sebelum tengah malam, maka kita wajib untuk membayarkan dam. Kemudian, apa yang disunahkan ketika di musdarifah, maka ketika di musdarifah kita disunahkan untuk berjalan dengan tenang. Ketika meninggalkan musdarifah, atau mendatang musdarifah, kita tidak boleh buru-buru. Jadi, ketika sampai di musdarifah, atau ketika meninggalkan musdarifah di sini, kita harus dengan berjalan dengan tenang. Sebagai manusia dan nabi, Alaykum biszakina. Kalian harus berjalan dengan tenang. Tidak boleh buru-buru ketika meninggalkan musdarifah. Kemudian, yang kedua adalah menjamat antara maghrib dengan isya di musdarifah. Dan ini dilakukan dengan jama' takhir. Jadi, karena waktu kita di Arofah, itu adalah sampai maghrib, sampai menjelang terbenang matahari, dan tadi jarak antara dari Arofah sampai musdarifah ini sekitar 12 kilo. Maka, perjalanannya panjang. Maka yang paling afdol adalah kita menjamat, apa namanya, menjamat maghrib dengan isya di musdarifah. Dan yang paling afdol lagi adalah kita menjamatnya di tempat namanya Masyaril Haram. Jadi, di sebuah tempat, ada masjid di musdarifah ini, yang masjidnya dinamakan dengan Masyaril Haram. Allah mengatakan dengan Al-Quran, Jika kalian telah selesai dari hukuf di Arofah, maka berdikirlah. Ingatlah Allah Ta'ala, di Masyaril Haram. Dan Masyaril Haram ini, sebuah tempat yang sekarang dijadikan sebagai masjid. Ini tempat yang paling afdol, paling utama untuk melaksanakan jama' maghrib dengan isya ketika di musdarifah. Pada malam ke-10, Nur Hijjah. Ini yang paling afdol. Tapi kalau tidak bisa, maka karena dengan jutaan manusia tadi, 2 juta lebih manusia, maka tempat ini tidak menampung. Maka kalau tidak bisa untuk di Masyaril Haram ini, maka dikerjakan di semua tempat musdarifah. Jadi musdarifah ini, sebuah tempat yang kurang lebih lebarnya, adalah sekitar 6 km persegi. Jadi, maka kalau tidak bisa sholat di Masyaril Haram tadi, maka kita sholat di semua tempat, baik di tenda, ataupun tempat yang lainnya. Ini yang paling utama adalah, kita menjangat maghrib dan isya di musdarifah. Tapi kalau tidak mampu, karena tadi perjalanannya macet. Kalau kita harus kita pikirkan, sampai di musdarifah ini sudah lewat tengah malam. Maka, apa yang harus kita kerjakan? Maka kita melaksanakan sholat, di tempat di mana kita bisa melaksanakan sholat isya, dan maghrib dan isya. Yang ketiga adalah, memperbanyak zikir dan doa. Dan doa yang diucapkan ketika, maghrib di musdarifah adalah, kita bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar walillahilhan, Allahumma rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar. Ini adalah doa yang paling dianjurkan, zikir dan doa yang paling dianjurkan, ketika berada di musdarifah. Jadi memperbanyak takbir, dan memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar. Ini di antara doa dan zikir yang perlu diperbanyak, ketika berada di musdarifah. Kemudian yang keempat adalah, mendahulukan wanita dan orang-orang lemah. Jadi bagi kaum wanita, yang merasa jalannya pelan, yang merasa sudah tidak bisa berjalan cepat. Maka atau orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, sudah lansia, atau orang-orang sakit, maka didahulukan untuk berangkat terlebih dahulu, ketika di musdarifah. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi SAW, beliau mengizinkan istri beliau yang bernama Saudah. Jadi kata Aisyah, Saudah ketika itu, ketika haji bersama Nabi, dalam haji wadah, tahun ke-10, tahun ke-9, maka Saudah, beliau minta izin kepada Nabi, karena beliau merasa sudah sepuh, dan badannya sudah, mana-mana, sudah besar, sudah obesitas. Nah, kemudian Saudah minta izin kepada Nabi, untuk meninggalkan musdarifah, setelah pertengahan malam. Jam 1, kemudian Saudah minta izin, Yaris Allah, izinkan saya, untuk berangkat ke minat terlebih dahulu, untuk melempar jumrah. Nah, kemudian, Nabi mengizinkan Saudah, Saudah untuk meninggalkan musdarifah pada setelah melewati tengah malam. Makanya menunjukkan bahwasannya, bagi wanita yang merasa lemah, tidak mampu untuk berjalan cepat, atau khawatir, jika beresak-besakan akan menjadikan celaka, maka diperbolehkan bagi para wanita, dan orang-orang yang sepuh ini, untuk meninggalkan musdarifah lebih awal. Kemudian, di antara sunannya adalah menetap di musdarifah sampai subuh. Ini yang paling afbol, menetap sampai subuh, setelah-selah subuh kemudian, baru meninggalkan musdarifah, untuk melempar jumrah akhobah. Kemudian, yang keenam, di antara sunannya, adalah mengumpulkan kerikil, untuk melempar jumrah akhobah pada hari ke-10. Yang paling afbol, ketika melempar jumrah, karena melempar jumrahnya nanti ada pada hari ke-10, dan hari 11, 12, 13. Maka, untuk melempar jumrah yang pertama, itu jumrah akhobah, ini pada hari ke-10, Maka, ini kerikilnya diambil dan dikumpulkan di musdarifah. Bukan di tempat yang lainnya, ini yang paling afbol. Tapi, kalau memang tidak mampu, karena mungkin di sana orangnya banyak banget, kemudian kita susah nyarinya, maka selama di perjalanan, dari menuju, dari musdarifah kemina ini, boleh kita untuk mengumpulkan batu kerikil tadi. Dan jarak dari antara musdarifah kemina, ini sekitar 5 kilometer. Masa selama sepanjang perjalanan 5 kilometer ini, tidak menemukan 7 kerikil batu, kan tidak mungkin banget gitu ya. Jadi, yang paling utama, mengambil kerikil dari musdarifah, kalau tidak ada, tidak menemukannya, maka boleh mengambil dari tanah haram. Jadi, sepanjang perjalanan dari musdarifah sampai kemina. Nah, kemudian, yang ketujuh adalah berangkat kemina setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Jadi, setelah sholat subuh, kita berangkat menuju kemina untuk melempar jumrah. Jadi, di musdarifah ini hanya sebentar saja, hanya satu malam, atau mungkin separuh malam, atau mungkin hanya numpang lewat saja. Dan ini, yang numpang lewat ini hanya bagi orang-orang yang memiliki uzur. Kalau tidak memiliki uzur, maka tidak boleh.